Intro Kali ini kita sempatkan berbicara tentang ibadah sebagai sarana untuk membina akhlak mulia. Saya akan memulai dengan merefresh ingatan kita bahwa dalam berbagai kesempatan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa misi diutusnya beliau ke muka bumi oleh Allah SWT ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ada satu hadith yang sering diulang banyak orang hafal dan hadith ini termasuk diantara hadith yang dipercayai kesahihannya oleh berbagai kelompok dalam Islam baik ahlu sunnah maupun syiah. Hadith itu bunyinya innama bu'istu liutam mimah maka harimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah, hanyalah itu dari terjemahan innama, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Tentu ada hadith lain yang di dalamnya ada orang bertanya kepada Rasulullah diulang beberapa kali agama itu apa? Rasulullah menjawab ad-dinu wal akhlak. Agama itu akhlak. Ya sampai tiga kali pertanyaan itu diulang dan Rasulullah selalu menjawab ad-dinu wal akhlak. Rasulullah dikatakan dalam Al-Quran sebagai teladan bahwa dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Nah teladan apa? Jika kita baca Al-Quran maka kesempurnaan Rasulullah itu dikaitkan dengan akhlaknya. Misalnya dikatakan wa'innaka kata Allah SWT kepada Rasulullah tentang Rasulullah ala ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang azim. Jadi bukan hanya mulia tapi agung. Banyak sekali kalau kita mau lihat berbagai ayat dan hadith yang menunjukkan bahwa tujuan puncak keberagamaan seseorang itu adalah akhlak. Dengan kata lain pernah kita bahas juga bahwa tujuan atau tingkatan keberagamaan tertinggi manusia itu adalah mencapai tingkat ehsan. Dan ehsan itu terkait dengan akhlak dan spiritualitas. Setelah ini insya Allah kita akan bahas juga tentang ibadah dalam hubungannya dengan spiritualitas atau untuk membina spiritualitas. Nah jika kita lihat bahwa tujuan akhir keberagamaan, tujuan puncak keberagamaan adalah akhlak. Maka tidak aneh kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadith. Pelaksanaan ibadah ritual, ibadah mahboh, kita enggak bicara ibadah sosial ya. Pelaksanaan ibadah mahboh pun itu pada ujungnya terkait dengan upaya untuk membina akhlak bagi orang yang melaksanakan ibadah mahboh itu. Misalnya sholat, inna sholata tanha anil faksa iwal mongkar. Sholat itu ditujukan untuk mencegah orang dari perbuatan kemongkaran individu, faksa, dan kemongkaran sosial. Yang disebut mongkar itu. Kemudian zakat juga dikaitkan dengan upaya melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu yang membuat orang melakukan tindakan melanggar akhlak mulia. Al-Quran mengatakan, inna nafsa la amma rotun bisuk. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong orang untuk berbuat keburukan. Haji juga begitu. Untuk menghilangkan kecenderungan merendahkan orang lain. Karena haji itu adalah ibadah yang menekankan pada egalitarianisme, persamaan. Tidak boleh orang membedakan dari segi suku, kulit, kekayaan, dan lain sebagainya. Apalagi misalnya ibadah puasa. Kita ingat Rasulullah s.a.w. misalnya mengatakan, percuma orang berpuasa kalau dia ribah. Itu ada hadith dirawatkan oleh Siti Aisyah, di mana Rasulullah meminta seseorang yang melakukan ribah itu untuk memuntahkan isi mulutnya. Dan ketika dimuntahkan isinya daging segar. Karena Rasulullah mengatakan ribah itu seperti makan daging saudara sendiri. Dan Rasulullah mengatakan, percuma puasa kalau masih ribah. Urusan akhlak. Percuma puasa kalau orang masih kasar kepada pembantunya. Jadi kalau kita lihat, sesungguhnya ibadah itu memang wajib, tapi tujuan akhirnya, bagi orang yang melakukan ibadah itu dengan khusyuk, adalah terbinanya akhlak mulia, sebagai tujuan puncak dari pengiriman Rasulullah s.a.w. sebagai Rasul, dan juga tujuan atau tingkatan tertinggi dari keberagaman seseorang. Terima kasih.